Intro Awal mula terungkapnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang Ternyata pelakunya merupakan ayah kandung korban yaitu Yosef dan istri keduanya yaitu Mimin Namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya Alangkah melianya cari pemirsa untuk menekan tombol subscribe serta klik lonceng notifikasinya Agar tidak terjadi kesalahpahaman simak video ini sampai habis Dua tahun menjadi misteri Di berkat pengakuan Danu polisi menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan terhadap Tuti 55 tahun dan Amelia Mustika Ratu 23 tahun Danu pun pada saat menyerahkan diri dan mengatakan para tersangka dirinya mengajukan sebagai justice kolaborator Pada saat ini polisi menyatakan kelima tersangka adalah Emram Danu alias Danu, Yosef dan istri mudanya yaitu Mimin Serta kedua anak sambungnya Ariki Reksa Pratama dan Abi Yosef adalah suami sekaligus ayah korban sedangkan Danu adalah keponakan sekaligus sepupu korban Kelimanya ditetapkan menjadi tersangka setelah penyidik mendapatkan petunjuk kuat Ditambah Danu juga datang menyerahkan diri ke Polda Jabar dan mengungkapkan keterlibatan Yosef dan Mimin Jadi dua minggu lalu MR sudah datang ke Polda dan mengakui perbuatannya Namun kami masih ragu Kemudian kemarin dia sudah meyakini dirinya mengakui semua perbuatannya Nah dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku dan kita lakukan penangkapan Ungkap Direktur SRC Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombe Surawan Dua dari kelima tersangka kini sudah ditahan polisi Kombe Surawan pun memastikan penyidik masih mendalami keterlibatan kelimanya untuk mengungkap motif kasus pembunuhan tersebut Kita masih mendalami motif tersangka ini Kita masih mengumpulkan bukti lain kemudian mencari barang bukti yang dilakukan melakukan pembunuhan Jelas Kombe Surawan Jangan lupa untuk mencari barang bukti yang dilakukan